Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi teman-teman dengan saya Mas Dian Rosok Bagaimanakah kabar-kabar teman-teman sekalian Apakah Rosok-e rame atau Rosok-e sepi Apakah masih sulit mencari pasaran bagi yang pemula-pemula di Indonesia Ya pokoknya kita harus sabar menjalani kehidupan dunia Rosok ini Dulu saya juga pernah mengalami pasang surut kehidupan Pernah mengalami jatuh bangun di dalam kehidupan ber Rosok ini Alhamdulillah teman-teman untuk saat ini Rosok ini sudah cukup membaik Alhamdulillah 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 Penairan dihutang ini gelo Di sangat susu Nendehutang ini orang sempat kawet susu Meneng toko jus Mikir utangnya nanti ranga gas jus Nendehutangnya yang ini gelo Menai soal jus Alhamdulillah kardus ya wes Bagus Ini memang beli ya hampir 2 ribu Besi ya wes Beli 4 ribu ya wes wani Besi yang bagus-bagus Emberan ya wes Bagus Beli ya wes Putian ya wes Hampir 4 ribu wes mantap toh Pokoknya dibanding musim Corona Harga saat ini sudah Membaik sekali Padahal putian Dulu itu cuma 2 ribu rupiah Posi cuma 3 ribu Saat ini sudah membaik Alhamdulillah Dan tadi pagi saya juga membudalkan Karung boncos 6 gental Ember-ember ya 1 ton lebih tadi pagi itu Dan kalau harga naik Ya dikasih tahu Harganya naik Itu akan Membuat kita itu awet Jujur dalam harga Itu akan membuat Kita awet Jadi Saya pernah mengalami Menjual Alah lalaring Jadi saya pernah mengalami Harga itu harusnya naik Tapi oleh bakul saya itu Tidak dinaikkan Jadi saya ya mak pelenggong Seperti itu Kemudian Karena saya telat mengabari Salah satu langganan saya Dia berpindah ke lain hati Kan tidak mungkin ya Seluruh pelanggan Saya saya kasih tahu harganya Saat ini harganya Kalau tak mudah kan ya tidak mungkin Saya tidak menyimpan Semua nomor HP nya Tapi kalau pada saat Harganya naik Kemudian saya disuruh Mengambil kardus misalnya Otomatis Saya akan menaikkan juga Harga pasaran saat ini Naik ya naik Tapi terkadang namanya Manusia Telat ngabari Dia berpindah ke lain hati Ini usai Ini usai Aku disanya Ku menangis Membayangkan Betapa kejamnya dirimu Atas diri ku Kau duakan cinta ini Kau pergi bersamanya maksudnya kok adol rosak kepadanya bakul saya itu selalu memberikan update harga harga per tanggal ini sekian 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 harga besi juga seperti itu logam seperti itu emberan seperti itu kardus juga seperti itu jadi otomatis saya juga memberikan update kepada pelanggan-pelanggan saya yang loyal yang setia yang orang setia aku ya terus bagi teman-teman yang saat ini sedang berjuang mencari pasaran sedang babat alas masih kesulitan mencari pelanggan ya semua juga dalam mencari pasaran itu tidaklah mudah saya juga pernah kesulitan mencari pasaran keliling tiga kampung itu memakai bronjang cuma memayok ke uang lima ribu rupiah akhirnya saya meluncur ke Kalibengawan Solo kemudian untuk memulung rosak-rosak yang ada di pinggir kali namanya juga lagi sepi lagi mencari pasaran saya akan mencari pasang-rosak caranya kulek rosak geresek atau memulung aku pada saat itu tetap semangat bakulan rosak semuanya harus penuh dengan kesabaran keuletan perjuangan pokoknya tidak ada instan di dalam kesuksesan di dalam menuju kesuksesan saya ya bakul rosak selama 14 tahun ini ya masih begini-begini saja tapi ya salhamdulillah bisa untuk hidup sampai saat ini bisa nyekolah ke anak bisa pokoknya bisa pada kancang ini yang penting disyukuri apa yang dipunyai awalnya dewi aku pitmontor ya semuanya sogun 125 sogun andalan yang tidak bisa dilawan sogun dilawan terus mobil ya berundul saya sebera tahun 94 yang sudah berumur 26 tahun pokoknya aku terima demikianlah teman-teman vlog rosak hari ini intinya di dalam penerapan harga itu kita harus jujur harganya naik ya naik turun ya turun jadi insya Allah pelanggan kita itu akan awet akan menjadi pelanggan yang loyal dan barangnya itu tidak akan di dan barangnya itu tidak akan dilihatkan kepada orang lain baiklah teman-teman saya mau bersiap-siap dulu setelah ini saya mau bersiap-siap untuk mengantar orang-orang jagung menggunakan motor berundul ini kemarin sudah mengantar orang-orang layak dengan motor berundul ini juga namanya juga di kampung ya masih senang menggunakan motor berundul untuk angkutan kemarin muat 21 orang ibu-ibu layak ke suatu tempat kalau untuk sore ini saya mau mengetarkan orang-orang untuk jagong atau nyumbang baiklah teman-teman semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati